Tribuner sebanyak 30 kapal hias memeriakan event yang buare ulakan night festival di perairan Sungai Sambas, kecil Kejembatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada Minggu 18 Agustus 2024 malam. Adapun keberlap, cahaya lampu menghiasi kapal para peserta yang merupakan dari berbagai instansi penkap Sambas. Kapal yang juga dihiasi berbagai ornamen unik tersebut, kemudian berlayar menyusur Sungai Sambas Kecil dengan rute Dermaga Wisata menuju Jembatan Batu, lalu memutar arah menuju ke Jembatan Sabo. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak. Imam Maksum, silakan untuk kelaporan legapnya. Baik, terima kasih Adila. Anda berada, dapat saya laporkan. Kemudian, ada sebanyak 30 kapal wisata atau kapal hias mengikuti kemeriahan rangkaian event Muare Ulakan Night Festival tahun 2024 di perairan Sungai Sambas Kecil, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kemeriahan event kapal hias ini merupakan kegiatan dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sambas. Kegiatan ini digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas melalui dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sambas, juga dalam rangkaian hari ulang tahun Kota Sambas ke-339 tahun dan juga hari ulang tahun perpindahan Ibu Kota Sambas yang ke-25 tahun. Ada banyak kapal hias yang ikut dalam memeriahkan event Muare Ulakan Night Festival ini. para peserta merupakan dua kategori yaitu kategori instansi dan juga kategori umum. Mereka menghiasi kapal mereka dengan ukuran belasan meter tersebut dengan berbagai ornamen yang khas dengan sambas. Salah satunya memperlihatkan ornamen elang laut yang merupakan lambang kesultanan Sambas atau yang lekat dengan ciri khas Sambas. Lalu kapal-kapal itu dihiasi dengan berbagai macam lampu, pernak-pernik dan kerlap-kerlip warna-warni lampu. Kemudian dilepas oleh Bupati Sambas Satono yang ditandai dengan pemukulan Tahar dan juga Sirineh. Lalu sebanyak 30 kapal itu berjalan dari titik star di dermaga wisata, menyusuri sungai, berjalan menuju arah jembatan batu, lalu memutar kembali menuju jembatan sabok, Nah, dari 30 kapal tersebut, keunikan masing-masing ditampilkan diantaranya salah satunya adalah peserta dari Sekretariat Daerah yang membawakan atau menampilkan kapal hias lancang kuning dengan penampilan musik Tanjido di atasnya. Dari ajang ini diumumkan juara pemenang kapal hias dari kategori instansi, juara satu diraih oleh Dinas Perikanan, kemudian juara dua diraih Dinas Pertanian, juara tiga Disku Mindak, dan juara empat Sektaris Daerah, dan juga juara kelima Dinas Pendidikan. Sementara untuk kategori umum, diraih oleh Desa Pasar Melayu, juara dua diraih oleh Perseorangan, kemudian juara tiga dari Desa Durian. Bupati Samba Satono saat melepas lomba ini mengatakan mengapresiasi dan memuji perhelatan lomba kapal hias ini dan diharapkan dapat digelar tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun ke depan, sehingga potensi wisata dapat terangkat dari event Muare Ulaka Naik Festival ini. Dia meminta juga penyelenggaraan ini terus berkembang, terus meningkat tahun-tahun berikutnya dengan meningkatkan jumlah peserta hingga se-Kalimantan Barat. Sekian laporan langsung saya dari Kabupaten Sambas kembali ke Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.